Halo kalian Amita, namo budaya, gimana nih kabar kalian? Semoga sehat selalu dan semangat dalam jalan di hari ya. Jangan lupa jangka pola hidup sehat dan selalu cuci tangan ya teman-teman. Perkenalkan, kami dari Podcast Cita. Podcast ini merupakan podcast pertama di channel Youtube kami. Mohon dukungannya. Halo kalian Amita, senang nih berjumpa dengan kalian di awal bulan ini. Nah, di awal bulan ini Cita mempunyai program baru nih, namanya Cita Podcast. Nah, jadi aku ingin mengajak teman-teman semuanya untuk berbincang-bincang dengan salah satu narasumber kami yang akan mengusung tema organisasi versus prestasi, manakah yang lebih penting. Tapi sebelum aku ngenalin narasumber kita pada hari ini, aku mau ngenalin diri aku terlebih dahulu nih. Kalau nak perkenalin, nama aku Jerson, dan aku adalah anggota KMBP Angkatan 2019 yang akan memandu podcast pada hari ini. Nah, mungkin teman-teman udah ada yang tahu nih dengan narasumber kita, tapi ada juga yang belum tahu nih. Narasumber kita hari ini adalah Kojoswa atau yang sering disapa Kojos. Nah, Kojos ini merupakan alumni Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, dan juga merupakan alumni keluarga mahasiswa Budi Spalembang Angkatan 2016. Di KMBP, Kojos pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Umum KMBP periode 2019-2020. Dan juga Kojos ini merupakan mahasiswa berprestasi loh teman-teman. Nah, Kojos ini prestasinya itu sering mengikuti berbagai lomba debat di berbagai tempat. Nah, mungkin aku dapat sebutin nih beberapa juara yang didapetin Kojos. Yang pertama itu juara satu lomba debat di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro tahun 2017 Semarang. Yang kedua itu juara satu lomba debat di Majelis Permusyawaratan Rakyat di Provinsi Sumatera Selatan. Yang ketiga itu runner-up Lomba Debat Universitas Islam Indonesia tahun 2018 Yogyakarta. Mungkin itu beberapa prestasi yang Kojos dapat aku sebutin teman-teman. Nah, mungkin langsung saja kita sapan narasumber kita. Halo Kojos. Yo, halo semua. Halo Jerson. Nah, halo Ko. Nah, gimana nih Ko kabarnya sekarang? Baik-baik aja sih. Walau ya gitu lah kita tahu kondisi pandemi gimana. Cukup bikin ribet pikiran tapi ya untungnya masih oke. Wah, masa pandemi seperti ini ya Ko. Harus hati-hati nih. Nah, terkait masa pandemi ini, Ko-Ko sibuk ngapain sih sekarang? Kalau di masa pandemi ya, karena kebetulan dari pandemi kemarin dimulai itu pas banget awal lulus. Jadi kayak, ini sama aja kayak pertanyaan ngapain aja sih habis lulus. Nah, jadi kalau habis lulus atau selama pandemi ini jadinya ya untuk awal-awal mungkin nggak tahu mau ngapain ya. Tapi kemudian kayak nyari-nyari kesempatan, nyari-nyari, coba-coba banyak hal. Nulis, coba kirim-kirim ke korna atau berita online dan semacamnya. Terus juga sempat ikut pelatihan pajak sebetulan karena cukup berhubungan kan hukum dengan pajak. Habis itu juga nyoba jadi penulis dan sekarang jadi salah satu penulis tetap di salah satu platform media terkait dengan hukum. Terutama hukum tata negara dan politik. Nah, setelah itu juga baru mengakhirnya magang di salah satu perusahaan swasta di Tangerang gitu. Wah, jadi mungkin kenapa nih Koko-Koko ingin menulis nih? Apa hobi Koko atau gimana ya? Kebetulan memang seneng aja dari dulu. Dulu jadi cerita dikit, dari SD kelas 6 itu diikutin sekolah kan di lomba nulis, lomba esai waktu itu. Nah, setelah itu dari situ masuk ke SMP. Kalau tugas nulis-nulis kelas, mading gitu, selalu dipercaya sama wali kelas, sama saudara teman-teman yang lain. Nah, terus SMA, SMA juga nulis, terus di kampus juga pers, jadi nulis lagi. Jadi ketemu nulis terus dan sampai lulus, ya begitu lah. Jadi ada platform yang sesuai, ngajak gabung, ya klop jadinya. Gitu. Nah, jadi hobi Koko ini menulis ya dari SD ya. Mungkin kebanyakan orang nggak seneng menulis nih, atau membaca juga kebanyakan kurang seneng orang-orang. Kebanyakan memang gitu sih, tapi mestinya ditingkatin lagi. Ya, harusnya ditingkatin lagi. Biar minat baca atau minat tulis seseorang Indonesia ini naik, biar meningkat gitu. Oh, betul. Koko, apaan diajak di mana nih untuk terkait tulis itu? Setelah walaupun kemarin di advokat institusi atau apa gitu? Di advokat institusi, ya. Itu salah satu platform online sih terkait dengan hukum. Walaupun memang ke depannya pengembangannya nggak sekedar tulisan, tapi video dan segala macamnya, audiovisual jadinya ya. Tapi ya inti seharinya kan dari tulisan, gitu. Hmm, bener-bener. Oke. Nah, gimana nih Koko terkait pandemi di Jakarta? Udah kasusnya ini masih naik atau udah mulai turun nih Koko? Oh, kalau soal pandemi di Jakarta ini, mungkin ada bagusnya dan nggak ya. Kalau mungkin sama teman-teman yang di Palembang, kalau dibanding Palembang, di sini itu relatif orang lebih care. Dalam artian atensinya lebih tinggi, jadi kayak penuh hati-hati dan segala macamnya dibanding di Palembang. Jadi kalau dulu aku 2020, bulan Agustus, September sempat ke Palembang karena ada perlu. Jadi di sana tuh orang-orang kayak bodo amat ya. Bener nggak tuh? Nah, bodo amat sih bisa dibilang nggak juga sih Koko sekarang. Udah mulai aware orang-orangnya. Oke. Karena udah mulai kasusnya ya. Jadi di sana tuh orang tuh suka nggak pakai masker, keluar, nonton-nonton nggak pakai masker. Waktu awal-awal pandemi di Jakarta PSBB, di sana tuh orang masih futsal, teman-teman aku masih futsalan, masih pada buku dan segala macamnya. Sedangkan di sini kita bener-bener dibatasin kan waktu itu, terutama waktu PSBB pertama kali ya. Jadi orang tuh lama-lama lebih aware, tapi memang di sini relatif kurang terkendah, dalam artian kasusnya tuh cukup tinggi. Apalagi akhir-akhir ini ada PPKM darurat itu kan. Memang karena jumlah, apa ya, ya rasio ketersediaan tempat di rumah sakit tuh rendah banget dibandingkan jumlah pasiennya. Jadi makanya itu di sini, minusnya di sini itu sih kasusnya tinggi. Jadi terbatas ngapa-ngapain. Di sana kan rendah kasus lebih, apa ya, lebih landai mungkin daripada di sini. Di Palembang juga tinggi sih kok, tapi mungkin nggak kelihatan aja sih. Karena kayak nggak kelihatan di koronanya gimana, yang masalah aware nggak aware itu bisa dibilang, iya juga sih. Karena di tempat tinggal aku ini daerah ini, ya orang-orang nggak masker, kadang ada yang nggak percaya korona. Padahal di sini ada beberapa orang yang kenal padahal. Ya menyempar nih mungkin daerah yang sudah mulai, jadi nggak berani keluar rumah ini sekarang. Mungkin gitu ya, plus minus masing-masing tempat. Iya, masing-masing tempat ada plus minus lah, Alko. Mungkin aku ingin peranyaan selanjutnya nih, mungkin terkait Koko. Ini kan Koko kuliahnya dulu di Fakultas Hukum ya. Nah, boleh tahu nggak nih, motivasi Koko masuk Fakultas Hukum itu apa sih? Nah, sebenarnya kalau dibilang motivasi, kayaknya kalau motivasi kayaknya ketinggian banget. Katakanlah mungkin tertarikan. Gimana, ketertarikan soal kepikiran atau gimana caranya bisa kepikiran Masa Eva. Nah, jadi gini, kalau dulu waktu kecil, nggak kecil-kecil amat, kayak remaja lah. SMP, kayak penonton di TV itu, ya orang-orang hukum itu kayaknya keren juga sih di TV. Dalam arti caranya berargumen, caranya memberikan tanggapan dan segala macamnya. Terus saya nitelek. Nah, abis itu kebetulan di SMA, pertama dari segi nilai, bagusnya di pelajaran yang katakanlah menganalisa, kayak sejarah, kayak ekonomi, terutama dalam bagian kayak kasus-kasus itu kan, tapi bukan akutansinya ya, abis itu misalnya kayak sosiologi, itu bagus-bagus aja nilainya. Nah, abis itu dari situ waktu mau kuliah, mikir lah, kan bagusnya bagian itu menganalisa dan segala macamnya, terus kekurangannya dihitung-hitung nih. Nah, jadinya kayak jurusan yang pas ya, salah satunya yang pikirnya itu ya fakultas hukum, masuk jurusan yang umum hukum. Jadi, kalau dibilang ke tarikannya kenapa, sebenarnya itu lebih kepada evaluasi diri, punya kelebihannya di mana, dan itu yang dimanfaatin dan terbukti ya selama perkuliahan, dapat ngikutin perkuliahan dengan bagus, dengan baik, tanpa, ya tanpa bener-bener ada masalah yang berarti lah, gitu misalnya. Emang kalau kau apa sen, alasannya? Alasan aku loh, alasan aku masuk hukum nih, ya mungkin Hotman Paris bisa dibilang ya, dikelilingi batu-batu cincin berlihat. Ya, mungkin aku masuk hukum itu tertarik pas SMA sih kok. Ya, aku berpikir hukum Indonesia tuh cara kerjanya gimana, dan kenapa sih orang bisa, ada yang kena hukuman, ada yang enggak, yang misalnya nih, nenek-nenek, yang penasaran tuh ada nenek-nenek curi kayu bakar di hutan, tapi ya bisa dikenai hukuman yang cukup besar bisa dibilang, dan sedangkan orang yang korupsi atau mencuri hukumannya hanya kecil. Jadi penasaran udah di situ, mulai di situ tertarik, mencari-cari. Ya, rencana sih pengen masuk UGM, tapi nggak dibolehin orang tua keluar, jadi ya hanya masuk unsri. Oke, udah ketemu jawabannya. Kenapa? Jawabannya? Kayaknya belum deh kok, karena kuliah online ini nggak ada penerbangan. Oke, siap. Manyak kan diguntel jawabannya. Emang nggak ada, apa ya, sebelumnya ada kendala masing-masing orang ya. Masuk yang kuliah online sekarang. Kuliah berapa ya? Maling 8 bulan, sisanya online semua sampai sekarang. Jadi nggak merasain perpuliahan secara biasa. Mungkin kokoh ada rencana lanjut nggak nih untuk S2 atau gimana? Kalau rencana soal itu sebenarnya, sebenarnya dari pemikiran sendiri, ngerasa itu perlu dan harus. Nah, cuma kelihatannya perlu ditunda beberapa waktu, entah setahun, dua tahun, atau bahkan langkah yang aku sendiri pun nggak tahu. Kenapa? Karena gini, kalau teman-teman lihat, kalau misalkan lamaran kerja, dilihat tuh misalkan rata-rata fresh grader tadi cari tuh maksimal 25-24 gitu kan. Nah, jadi kayak, kalau misalkan langsung lanjut sekolah lagi, dua tahun kemungkinan selesainya. Selesai di umur 24 atau 25. Artinya nggak ada waktu lagi dikhawatirkan, nggak tahu lagi gimana cara ngejar pengalaman, apalagi kalau misalkan aku keluar di luar kota, di luar Jabodetabek lah. Nah, itu yang mungkin waktu itu bikin aku kepikiran, jadi kalau pada ngumpulin pengalaman itu dulu, dibanding langsung, apa ya, langsung melanjutkan gitu loh. sekaligus memang, apalagi S1 kan kita udah 4 tahun, S1 tulus, ya pengen tahu aja sih gimana prakteknya, apa yang kita belajarin di kampus, apa yang kita tahu, teori-teorinya gimana, bilang apa, dan prakteknya gimana. Kan kita sering bilang nih, ada perbedaan antara teori dan praktek, mungkin ada yang bilang teori di kampus ini nggak sesuai dengan praktek di lapangan. Itu benar nggak sih? Penasaran nih? Teori di kampus nggak sesuai praktek di lapangan. Ingat ya, aku bukan di bidang nitigasi sekarang, jadi kurang tahu kalau masalah beracara dan segala macamnya. Tapi memang, karena istilah, memang aku masuk Departemen Legal, mengurusi masalah legal, tapi kebetulan bukan legitigasi. Nah, tapi kalau untuk praktek. Yang aku tahu, yang aku jalanin sampai sekarang, karena masuk bagian legal di kantor, ya memang begini, jangan membayangkan kalau legal di kantor itu benar-benar ngurusin hukumnya, benar-benar hukum. Karena begini, ada pembagian job desk lagi. Banyak, banyak tuh cabang-cabangnya. Jadi, ada bagusnya memang masuk hukum, nggak cuma belajar apa yang ada di kampus. Maksudnya, nggak cuma belajar kurikulum aja, tapi perbanyak skill di luar kurikulum. Dalam artian misalnya, kalian kayak bisa, kalau menggunakan Microsoft Office, Office itu bisa standar. Terus misalkan, misalkan kontrak nih, kalian tahu bagian-bagian mana dari kontrak yang kalian harus garis bawahin dan sekelah macamnya. Bukan sekedar tahu cara buatnya dan sekelah macamnya, tapi nggak tahu pokok-pokok pikiran-pikiran yang harus diutamakan dalam situ. Jadi, katakanlah tahu teknis, kalian cari pengalaman terkait dengan teknisnya sih. Nggak cuma kurikulum di kampusnya aja, karena kalau kurikulum di kampus, justru teori yang di kampus itu banyak. Ya, aku baru 6 bulan memang. Tapi sepanjang yang aku tahu, sepanjang 6 bulan ini, nggak banyak yang bisa diterapin dari teori di kampus. Jadi, mungkin bisa diartiin benar atau nggak ya? Teori di kampus nggak sesuai praktek. Mungkin bisa dibilang, kalau benar-benar harus dijawab banget ya. Mungkin kata-kata itu mungkin 75 persen benar sih. 75 persen benar ya, Kak? Iya, untuk saat ini ya. Nggak tahu kalau kedepannya ada apa lagi. Mungkin tadi balik ke awal nih kok-kok kan, tadi bilang mau mencari pengalaman dulu nih, baru lanjut ke S2 ya. Mencari-cari pengalaman. Pengalaman koko yang di organisasi ini, kan banyak tuh pengalamannya kok, sudah didapetin oleh koko. Itu berguna nggak sih untuk koko gunain di dunia kerja dari pengalaman organisasi? Kalau ditanya gitu, sebenarnya jauh-jauhnya memang berguna banget. Tapi kalian tolong gini, pisahin kalau misalkan yang aku rasa sekarang tuh kayak misalkan kalau ngerjain satu hal, itu ada dua benar-benar pakai. Yang pertama, benar-benar pakai pengetahuan kalian dalam artian ilmu kalian selama kuliah. Yang kedua, ngandelin kecakapan kalian dalam artian soft skill. Nah, jadi semua itu gabungan antara keduanya. Misalkan kalau kalian ngerjain tugas tuh memang kemampuan dari apa yang kalian dapetin di kuliah, apa yang kalian pelajari, begitu. Tapi kalau misalkan terkait dengan bagaimana komunikasi sama rekan, bagaimana dengan atasan dan segala macemnya, terus misalkan sama bagian lain, itu benar-benar apa ya, kayak ini pelajarin, kayak kalian berorganisasi, kayak kalian misalkan dalam nyiapin suatu kegiatan, nyiapin sebuah perencanaan, koordinasi ke bagian lain, gimana, koordinasi dengan pihak-pihak di luar, pihak-pihak ekstern itu gimana, itu semua ya istilahnya jadi bekal lah buat kalian buat nanti. Dan terbukti memang itu dipakai. Misalkan kalian juga belajar komunikasi dan segala macemnya, itu dipakai. Kalau misalkan dalam suatu waktu harus ngadepin apa ya istilahnya, katakanlah customer mungkin. Katakan customer. Misalkan karena kebetulan waktu itu ada satu tugas di luar departemen, di luar departemen legal, kebetulan ada kegiatan, ya itu yang dipakai, kemampuan komunikasi, gimana ada customer datang, kalian harus tanganin dengan cara bicara yang baik, tangan dengan cara bicara yang terstruktur, supaya ya customer-nya nggak bingung gitu loh. jadi ya ada memang ada memang dan bahkan banyak yang kalian harus kerjakan, kalian harus buat, tapi bukan berdasarkan pengetahuan perkuliahan, pengetahuan dari hasil kalian belajar, tapi lebih kepada hasil dari pengalaman. Itu ada bener. Termasuk pengalaman organisasi. Ya, jadi pengalaman yang kita dapetin di organisasi itu berguna ya kok. Mungkin soft skill yang kita dapetin itu. Komunikasi, public speaking, komunikasi, public speaking, dan lain-lain yang bisa teman-teman dapetin itu bisa digunain nanti. Makanya organisasi itu cukup penting bagi teman-teman yang ingin ikut. maka dengan itu Bener banget, tapi jangan sekedar ikut ya, tapi bener-bener nyempung di kegiatan dan segala macemnya. Kalau kalian cuma ikut ya kalian gak dapet apa-apa. Jadi kalian harus ikut perencanaan, ikut kegiatan, atau bahkan bahkan gak kepada pasca dari kegiatan atau hal yang kalian bikin itu. Ya, bener banget. Karena banyakkan sih mahasiswa sekarang ikut organisasi itu hanya numpang nama. Gak pernah ikut program kerja apa-apa. Ya, itu sih yang sering dilihat sekarang. Istilahnya kalau kena akhir, jangan cuma kecipratan, bener-bener nyempung-nyempung sekalian bahasa-bahasa. Bener-bener nyebur nyebur bahasa, kepalang bahasa udah, bahasa pelengbang kepalang bahasa. Nah, mungkin kita langsung masuk ke topik kita aja ini, Ko. Nah, topik kita kan organisasi versus prestasi. Manakah yang lebih penting? Nah, aku ingin nanya dulu nih ke Koko. Organisasi menurut Koko itu apa? Kalau organisasi, aduh, kalau ditanya begini berasa tanya definisi banget ya. Jadi kayak, ya, kalau kita ambil dari sosiologi lah. Waktu SMA ingat banget organisasi itu ya, kalau dari teorinya, kumpulan orang punya tujuan yang sama, berusaha untuk capai tujuan itu, dan punya struktur yang jelas tentang gimana cara kerjanya, tata kerjanya, sehingga tujuan itu bisa tercapai. Sama ya, kayak kita ada organisasi, ada visi-visi organisasi ataupun bahkan visi-visi ketua umum ya. Nah, dan itu kemudian diterjemahkan oleh anggotanya, orang-orang dihirarkinya, di strukturnya. Dan kemudian semoga harapannya ya, visi-visi baik itu ketua umum yang apa yang kemudian menjadi ketua umum bener, ketua umum terpilih yang kemudian menjadi ketua umum beneran, atau organisasi jadi bisa tercapai semuanya. Begitu. Jadi organisasi ini sebuah wadah lah kok ya, bagi orang yang ingin mencapai suatu tujuan bersama. Nah, misi-visi yang dikembangin mereka itu ya, misi-visi yang memang benar-benar berguna nanti untuk mereka yang digunain. Nah, yang di satu sisinya nih kok, prestasi yang menurut Koko itu apa sih prestasi? Prestasi ya, itu lebih kayak gini sih, kalau aku ibaratin kalau kalian berproses, kalian pasti ngarepin suatu hasil kan. Nah, hasil yang paling mudah, indikator yang paling mudah untuk kalian bisa jadikan patokan apakah proses yang kalian jalani itu berhasil atau enggak, ya itu yang namanya, mungkin bisa dinamakan prestasi. Mungkin kalau itu aja sih, kalau dari aku. Oke, prestasi menurut Koko berarti sebuah proses yang akan dicapai ya? Enggak, hasil dari sebuah proses. Lebih tepatnya kayak gitu. Mungkin bisa dikatakan prestasi juga perlu nilai tambah bagi diri sendiri ya kok. Ah, bener. Kayak ada nilai tambahnya. Jadi, kamu bisa apa, kamu bisa apa, silahkan berproses dalam bidang itu untuk kemudian apa sih goals dari tujuanmu yang yang kamu inginkan dari proses yang udah kamu jalani sehingga orang lain itu pandang kalau misalkan indikator itu terpenuhi, orang lain itu bakal pandang kamu dengan ada nilai lebih yang dipandang dari dirimu. Baik itu terkait dengan apa pribadimu ataupun apa yang kamu lakukan. Kayak gitu. Nah, jadi dari antara organisasi dan prestasi itu kok, lebih penting mana sih antara kedua itu? Organisasi dan prestasi. Sebenarnya kalau dibilang antara keduanya, kayaknya kita nggak bisa tinggalin salah satu ya, karena kayaknya kedua hal ini saling mempengaruhi. Kalau misalkan mungkin kalau boleh lebih spesifik ya prestasi akademik ya, dalam artian hasil yang kita peroleh dari proses pembelajaran. Nah, kalau kita ngomongin soal itu, yang mungkin ya kalau misalkan dari pengalaman sendiri dan cerita-cerita teman dan mungkin Jason sendiri banyak dengar cerita soal soal itu dari banyak orang. Kayak misalkan gimana caranya hasil kalian belajar itu teori-teorinya bisa kalian praktekin jadi bisa kalian praktekin atau mungkin lebih tepatnya semi praktek ya di organisasi. Jadi itu lebih menunjang dalam artian karena apa yang kalian lakukan punya best teori punya best akademik sehingga dua-dua ini dua hal ini saling menopang sehingga harapannya hasilnya pun dapat bagus sebaliknya pula apa yang teori yang kalian pelajari bisa jadi apa ya wawasan kalian lah mengetahui kalian gimana sih cara ngelakuin suatu hal dan banyak organisasi bukan aku gak nyebut satu dua organisasi tapi kebanyakan organisasi juga memberikan ruang pada anggotanya untuk kasih apa sih yang kalian tahu apa yang kalian bisa jadi kayak ya katakanlah semi katakanlah ini kalau misalkan hidup masyarakat itu gede sepupnya organisasi itu contoh kecilnya dan kalian bisa pakai contoh kecil itu untuk proses proses kalian coba coba rasain gimana namanya gagal salah dan segala macamnya dalam skup yang lebih kecil sehingga nantinya dalam skup yang lebih gede kalian bisa nerapin itu dengan lebih baik gitu loh jadi antara organisasi dan prestasi ini saling menopang menurut koko ya dan kira-kira dan harus ya mungkin menurut aku itu prestasi itu sebuah teori yang kalian dapetin dan di organisasi itu untuk praktek kalian jalani dari teori yang kalian dapetin di akademik dengan prestasi dan mungkin tadi koko bilang itu saling menopang mungkin nih dari untuk teman-teman nih koko ada gak sih tips dan trik cara membagi waktu antara organisasi dan prestasi tersebut cara bagi waktu ya sebenarnya gak ada rumus khusus misalkan berapa persen harus ngurus ini berapa persen ngurus itu itu gak ada angkanya tapi kalau aku sendiri waktu itu mikirnya dari apa ini dari pengalaman aja lebih mengutamain ada buat skala prioritas dalam artian baik itu dalam misalkan misalkan nih kalian kegiatannya apa aja ada organisasi ada kuliah atau misalnya kalau kalian punya usaha silahkan masukin itu kan setiap harinya pasti ada masalah yang beda-beda kan baik itu di kampus di organisasi di usaha kalian ataupun di kegiatan-kegiatan lain yang kalian ikutin itu ada masalah tersendiri ada si kontur sendiri yang harus dihadapi nah kalau kalian memang ada satu hal yang harus dihadapi dengan segera silahkan jadi ini tuh prioritas paling atas untuk dikerjakan ataupun bisa juga kalian bisa nempatin dari yang paling mudah dikerjakan untuk di atas kenapa supaya ada energi ada tambahan tenaga bagi kalian untuk menyelesaikan masalah-masalah lainnya jadi sebenarnya itu skala prioritas nah terserah dari kalian prioritas semua gimana dari yang paling gampang dulu atau dari yang paling menurut kalian paling susah atau paling rumit dulu atau dari yang paling penting menurut kalian itu terserah kalian tapi intinya itu skala prioritas ya benar sih skala prioritas mungkin teman-teman kalau mau membagi waktunya itu pekerjaannya itu dari termudah ke susah dari termudah ke tersusah atau dari tersusah ke termudah nah mungkin kira-kira kalau aku begitu memang ya mungkin yang membuat mahasiswa ini nggak bisa membagi waktu ini karena mereka menganggap organisasi dan prestasi itu berbenturan di saat mereka kuliah atau ngampus mereka memikirkan tugas tentang organisasi saat organisasi mereka memikirkan tugas kuliah jadi mereka terbentur nggak bisa fokus di satu hal salah satu karena mereka saling mereka mengaruh pikirannya di satu sisi di satu sisi tersebut mungkin kayak cerita dikit ya mungkin kalau Jerson juga tahu kalau misalkan apalagi kampus kita sama kan jadi kayak sering ada ungkapan kan di kampus kalau misalkan orang yang pintar itu nggak mungkin organisasi sebaliknya organisasi orang yang organisasi terus biasanya bukan orang-orang bukan orang-orang yang lulus tempat-tempat kira-kira kayak gitu padahal ya sebenarnya itu nggak juga jadi gimana kalian tempatin banyak maksudnya justru ketika kalian punya basic punya basic pengetahuan yang cukup tentang gimana tentang apa yang kalian pajarin di kampus justru bukannya itu jadi bekal justru buat kalian untuk ngelakuin satu hal banyak hal lain yang bisa kalian lakuin termasuk dalam organisasi terkait dengan apa yang jadi misalnya gini kalian di organisasi ngerincanin suatu hal suatu tujuan kalau kalian punya basic punya basic pemikiran yang cukup pemikiran yang mumpuni terkait dengan misalkan suatu bidang imun dan segala macamnya kalian bisa tuh ngerumusin gimana sih cara-caranya gimana sih cara untuk ngelakuin untuk menuju goals itu dengan cara-cara yang bagus jadi kalian kasih poin misalkan misalkan tujuan kalian mau ke A jadi kalian tuh harus ngelakuin A1, A2, A3, A4 sampai semuanya berjalan dengan baik sehingga goals ini bisa tercapai nah itulah ada pentingnya ketika dua hal ini jangan dibenturin deh dua hal ini gimana caranya jadi justru jadi sinergi supaya goals kalian dapat diterjain dengan baik dengan dengan apa ya katakanlah dengan penuh perhatian sehingga benar-benar bisa kecapai itu semua dengan cara-cara yang baik dengan cara-cara yang efektif dan efisien gitu mungkin banyak mahasiswa yang bilang antara prestasi dan organisasi ini berbeda ya organisasi lebih banyak menjalankan praktek ya mungkin bisa kita tahu kok mungkin organisasi sering menjalani prokter itu kan buat waktu kita makin berkurang nah dan juga yang tadi Koko bilang kalau orang yang pintar tuh gak pernah ikut berorganisasi dan orang yang sering ikut organisasi tuh gak pintar sorry itu stigma ya itu stigma yang banyak orang di masyarakat tapi walaupun itu saya gak setuju juga sama stigma itu ya memang karena tahu aku juga orang yang lebih banyak ikut berorganisasi banyak juga yang mempunyai menjadi orang maksudnya itu menjadi orang itu mempunyai pangkat atau jabatan yang lebih di atas gitu dan ya orang yang tapi walaupun orang yang memang gak ikut berorganisasi ada juga beberapa yang jadi orang mungkin stigma itu harus di hilang di mulai sekarang nah kalau boleh nambahin sedikit sering kan kalau misalkan terutama di kampus ya katakanlah kalau boleh yang lebih kecil kampus kita lesson kayak misalkan ada orang bilang ada orang gak lulus-lulus gara-gara ngurus organisasi ya ada kan orang-orang kayak gitu padahal mestinya kedua itu kan apa ya organisasi itu menunjang prestasi organisasi menunjang akademik menunjang pembelajaran jadi sebenarnya ya mestinya bukan jadi satu hambatan sih apapun kegiatan kalian bahkan ketika misalkan kalian gak bisa organisasi gara-gara kalian punya keperluan lain misalkan kalian punya kepikiran bisnis planning atau harus jaga orang tua dan segala macemnya itu kan ada orang-orang seperti itu ya mungkin bisa diselesaikan masalah ekonomi bisa dibilang begitu nah kalau kalian bisa ngelakuin itu dengan penuh perhatian dengan ditunjang pula akademik yang bagus justru apapun yang kalian lakukan itu dalam pandangan saya dalam pandangan aku ya akan lebih efektif kalian ngerjainnya dan efisien sehingga ya apa yang kalian lakukan itu ya bagus-bagus aja gitu loh simpelnya kayak gitu pasti setiap ya pasti orang punya hal terbaik lah bagi diri yang sendiri kok setiap hal yang dilakukan nah mungkin nih pertanyaannya ini bagaimana kok kalau antar organisasi dan prestasi itu sudah mulai gak seimbang mungkin maksud gak seimbang ini di satu sisi lebih banyak organisasi atau di satu sisi lagi gak pernah sama sekali berorganisasi atau lebih sering mengikuti kegiatan prestasi akademik sebenarnya gini pertama yang kalian harus tahu itu kalian mau ngapain mau apa sih gitu loh jadi terutama kalau dalam berkuliah ya apalagi karena karena orang sering bilang kan kuliah sebenarnya itu ini katakanlah batu loncatan untuk kalian untuk melihat diri kalian gimana atau katakannya batu loncatan buat kalian ngerencanain kalian tuh ke depannya mau ngapain aja jadi kayak misalkan kalian pikirin sekarang mau ngapain dan sekarang kalian terjemahin gimana sih step-stepnya untuk capai tujuan itu dan ketika kalian bisa ngerencanain itu dengan bagus yakinlah bahwa itu akan istilahnya apa yang kalian mau capai itu bakal jadi acuan supaya hidup kalian seimbang dalam artian misalnya kalian belajar tapi kalian gak tahu gimana cara berhadapan dengan orang ngomong ngasih yang macam itu kan jadi satu hal yang percuma jadi kalian bisa belajar misalnya kalian mau ke tujuan A misalnya jadi kalian pertama belajar aja dulu gak apa-apa habis itu kalian gimana ngomong dengan orang gimana berhadapan dengan orang maupun baik itu tertulis ataupun oral dalam artian tidak tertulis lisan maksudnya dan hal itu paling bagus dimana di organisasi jadi karena kalian punya bagian punya pemikiran punya bayangan gimana cara kalian buat nerapin ilmu kalian guna sama-sama menunjang untuk kedepannya sehingga sebenarnya kalau punya patokan kayak gitu kalau saya berpikir kalau aku berpikirnya kalau santanya orang punya pikiran kayak gitu sebenarnya gak akan gak seimbang sulit untuk gak seimbang kalian akan selalu menyetarakan antara udah deh bukan bukan masalah prestasi atau organisasi masalah akademik dan non-akademik jadi semuanya itu saling melengkapi dan semua saling mengimbangi gak ada yang yang apa ya punya berat lebih gitu loh gitu jadi kan tadi kan di awal juga aku bilang sebagai batu loncatan kita untuk di bidang akademik mungkin aku ingin tahu nih kalau orang gak kuliah itu punya batu loncat gak sih selain untuk berkuliah kalau dia misalnya gak kuliah nih untuk batu loncatannya jujur punya tentu aja punya tapi memang harus punya harus dia itu harus tahu explore dirinya harus tahu dirinya gimana harus tahu dirinya mau ngapain sehingga walaupun tanpa kuliah kalian tetap bisa apa merjemahin apa yang kalian mau capai itu loh jadi kan banyak hal yang bisa kalian misalkan walaupun memang kalau dari aku sendiri menganggap kuliah itu salah satu cara untuk capai tujuan itu apa yang mau aku capai tapi ada kalanya mungkin aja ada orang yang mau mencapai itu tanpa background akademik jadi yang gak perlu kuliah yang penting asa pengalaman jadi gini oke ini sedikit keilmu hukum ya kalau misalkan di hukum acara baik itu bidana maupun perdata definisi ahli itu apa sih kan ada sering saksi ahli saksi ahli definisi ahli saksi ahli saksi ahli itu orang yang memiliki keahlian di bidang masing-masing bener ya nah bener dia punya keahlian tertentu kan nah keahlian itu kalau dalam intinya dalam prakteknya di hukum acara baik itu bidana perdata tata lusuhan negara dan segala macamnya itu bisa cabangnya dua tuh untuk membuktikan keahlian satu pendidikan dan atau dua pengalaman jadi jadi katakanlah ya sebenarnya gak perlu kadang ada orang yang mungkin pengalaman dan pendidikannya sesuai ada yang orang ekspert pendidikannya tapi memang pengalamannya berbeda tapi ada orang dapat pengalaman dia jadi ahli gara-gara pengalaman tanpa memasuki proses akademik perkuliahan itu ada dan itu sah-sah aja jadi kalau dibilang ada jalan lain di luar perkuliah maksudnya ada jalan lain gak tanpa kuliah orang tanpa kuliah bisa-bisa-bisa apa enggak ya aku termasuk yang yakin kalau itu bisa asalkan memang sesuai dengan asal dia tetap eksplor apa yang dia bisa gitu loh apa yang dia mau gitu berarti dari dirinya sendiri lah kalau mau menggali dari mau menggali dirinya yang gak apa dia punya bakat apa di bidang apa dia harus menggali dirinya tersebut ya benar itu menjadi pertanyaan terakhir kita kok karena mungkin waktu sudah cukup kepanjangan nah terima kasih nih buat kok Joss atas kehadiran mau menjadi nar sumber hari ini mungkin nih untuk menjadi penutup podcast Anda gak kok pesan yang ingin disampaikan kepada teman-teman podcast kita begini intinya karena karena ini topik utamanya organisasi festasi ya jadi intinya kalian gak perlu takut tentang apa yang kalian mau lakukan apa yang kalian mau capai eksplorasi dari kalian supaya kalian bisa capai tujuan itu jangan takut kendala itu pasti ada gak mungkin gak ada aku sumpah lah aku mau nyari siapa orang gak punya kendala jadi kendala itu pasti ada masih ada kendala walaupun memang kendalanya halangan itu beda-beda tiap orang tapi ya itu terus proses gimana cara kalian buat capai semua apa yang kalian mau itu dan aku rasa paling tepat untuk apa ya ngelatih kalian supaya kalian lebih tahan banting ngadapin masalah itu halangan itu ya ya bagi aku mungkin dengan cara masuk organisasi sekaligus apa yang mencoba apa yang meraih prestasi itu jadi aku punya bayangan gimana sih susahnya gimana sih hambatannya sehingga kalau misalkan suatu saat ada masalah yang lebih besar ya semoga dari kumpulan masalah-masalah kecil yang ada ya kita tahu harus ngapain gitu nah bagi teman-teman pesan dari kojos tadi mungkin bagi yang memiliki masalah atau halangan ya mungkin teman-teman harus ngilangnya halangan tersebut jangan menyerah pantang menyerah nah tadi ada titipan pertanyaan nih ko dari ketua BSU Cita kita nah katanya ada gak ko pesan yang ingin disampaikan kepada BSU Cita ini satu hal yang pernah aku sampein di 2000 berapa ya waktu itu aku masih kadif kalau gak salah 2018 aku jadi kadif nah jadi kalau dulu aku bilang dalam rapat rapat pengurus rapat kepengurusan jadi cerita dikit ya dulu itu ada perdebatan sih sebenarnya Cita itu penting gak sih masih nulis atau cukup video aja cukup foto-foto aja yang di-share justru kalau menurut bahkan dulu pertanyaannya ada juga masih perlu gak cetak atau enggak begitu tapi dulu aku bilang pokoknya tagline dulu aku cuma pikirin bahwa tagline Cita itu itu kan media karya intelektual muda budis kan dan menurutku ya intelektual itu ditunjukin dengan ya karya tulisan bukannya sekedar gambar sekedar video dan segala macamnya walau justru kalau misalkan aku pelajari jadi aku masuk dalam salah satu tim pembuatan skrip skrip naskah lihat aja di youtube advokat institusi disitu ada sih jadi dalam proses pembuatan video itu skripnya itu benar-benar kita tulis kita rancang sehingga sebenarnya apa jadinya semuanya berawal dari tulisan dulu ide kalian punya kalian punya ide apa kalian terjemahin dalam bentuk tulisan dan kemudian itu diolah ke dalam bentuk-bentuk lain jadi intinya sebenarnya buat kita jangan berhenti nulis jangan berhenti untuk bikin dokumentasi berupa tulisan sehingga kalian punya catetan gimana sih kalian ngembangin ya ngembangin cita bahkan ngembangin diri kalian sendiri kayak gitu nah ini ada titipan pertanyaan nih dari ketua BSU cita kita ini pertanyaan gini kok ada gak kok pesan yang ingin disampaikan kepada BSU cita kalau pesan ya sebenarnya ini kayak apa ya flashback aja apa yang aku pernah bilang ke waktu rapat pengurus 2018 dulu periode waktu itu jadi kadif kan aku di periode 2018-2019 mungkin kalian udah masuk belum itu periode itu belum 2019 kami baru masuk oh iya bener-bener kalian belum masuk ya jadi pasti kemungkinan taunya kecil jadi gini dulu aku pernah bilang kalau dalam rapat pengurus kalau misalkan yang namanya dulu jadi perdebatannya gini kayak kita ini masih mending gak masih masih harus gak sih menulis apa cukup video aja foto posting foto atau posting quotes aja di IG-nya jadi dulu pertanyaannya kayak gitu terus ada juga pertanyaan yang bilang penting gak sih sekarang nyiptain media cetak media apa ya katakan lo yang bener-bener di atas kertas bukan secara secara daring nah tapi dulu intinya aku cuma jawab kalau misalkan kan kalian ini punya tagline yang namanya media karya intelektual muda budih jangan jangan lihat medianya aja ada 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 beberapa kata dalam tagline itu kalian jangan lihat medianya aja tapi lihat juga kata intelektual kata ketiga kata ketiga media kata intelektual kan kata ketiga itu itu penting buat kalian kenapa jadi kalian tahu kalian harus pengarahnya kemana salah satu indikator orang dibilang intelekt ini kalau misalkan lihat orang di tv dibilang orang intelekt kalau kau bilang orang ini pasti intelekt indikatornya apa orang yang intelekt kenapa kalau kau nih lihat di tv terus bilang ini kayaknya orang intelekt biasanya kenapa wibawanya wibaw oke kalau aku punya pemikiran berbeda tapi itu dilihat dari hasilnya nah kebetulan karena skupnya ini kan mahasiswa karena KMWP kita dibawa KMWP yang kumpulan mahasiswa kan intinya organisasi kemahasiswaan ya salah satu karya dari mahasiswa bentuknya dalam bentuk tulisan dan sehingga itu kenapa kita harus terus nulis gak boleh ngandelin gambar gak boleh ngandelin video aja gak boleh ngandelin quotes doang kalian tetap harus nulis karena justru dari tulisan itu dari kalian terus ngerti dari kalian dalam nulis kalian itu bisa explore kemana-mana entah tulisan itu dijadiin skrip video entah tulisan itu diterjemahkan dalam bentuk komik entah tulisan itu kalian potong-potong jadiin quotes itu urusan itu pengembangan dari tulisan kan justru nah jadi kalian ya tulis menulis itu tetap harus dilakukan justru itu akan mengasah kalian dalam berpikir dalam mengonsep segala macamnya sehingga pemikiran kalian jauh lebih mateng bahkan mungkin jauh lebih mateng pada temanku angkatanku waktu itu kan dulu kita mulai di apa ya katakanlah di reorganisasi benar-benar nulis lagi dimulai waktu 2018 itu kan dan mestinya kalian bisa bisa melampaui masa-masa awal awal mula pemikiran untuk reorganisasi kita itu sendiri jadi mestinya kalian bisa jauh lebih mateng jauh lebih jauh melangkahnya gitu mungkin untuk ketua BSO Cita bisa didengar pesan dari Kocos ini ya mungkin lebih semangat dia lebih semangat lagi berkarya dalam tulis-menulis entar kalau gak salah Celine ini pers kan eh pers gak di kampus iya kok pers nah betul kan nah itu pentingnya untuk apa ya mungkin apa yang kalian apa yang diketahuin di pers silahkan aja dibawa ke Cita karena kan sama domainnya iya tulis-menulis oke mungkin buat teman-teman yang belum tahu nih apa itu Cita Cita ini adalah badan semi-otonom dari KMBP atau keluarga mahasiswa buddhist Palembang nah yang bertanggung jawab memberikan informasi terkait kegiatan agama Buddha menyampaikan artikel dama melaporkan kegiatan kegiatan yang diselenggarakan oleh KMBP serta mempublikasikan produk jurnalistik lain melalui berbagai bentuk media moto Cita itu yang tadi Kau Joss ada sebut ini karya intelektual mudah buddhist mungkin bagi teman-teman yang belum tahu Cita itulah seputar tentang Cita mau ya kalau ingin melihat tentang tulisan Cita bisa mampir ke IG-nya di Cita Max boleh di cek nanti di Instagram ya oke aku mau ngucapin terima kasih nih untuk Kau Joss karena udah mau menjadi narasumber pada hari ini inilah teman-teman penghujung akhir podcast kita pada hari ini kita bisa mendapatkan informasi yang sangat informatif ya teman-teman selain bisa tahu tentang kegiatan pribadi Kau Joss kita juga mendapatkan seputar info tips dan trik yang seputar organisasi versus prestasi terima kasih banyak buat Kau Joss telah meluangkan waktunya pada hari ini semoga kegiatan pada saat ini lancar sampai dengan selesai nanti ya jangan lupa untuk semuanya jaga kesehatan tetap patuhi protokol kesehatan sampai jumpa Kau dan sampai jumpa semua teman-teman bye sampai jumpa semua terima kasih telah mendengarkan podcast kami kami harap podcast ini dapat bermanfaat buat kalian semua jangan lupa tekan tombol like jika kalian menyukai podcast kami dan subscribe untuk mendukung kami dan jangan lupa hidupkan notifikasi karena kami tidak sabar bertemu dengan kalian lagi sampai jumpa lagi selamat menikmati selamat menikmati